Untuk membuat spinner dari PVC foam ini, bahan-bahan yang dibutuhkan mudah ditemukan dan murah. Antara lain, PVC foam, lem, kertas gosok, kelereng sebagai pemberat, dan ball biring sebagai handle dan center of gravity. Juga beberapa alat tulis seperti jangka, busur, penggaris, pensil, dan penghapus. Untuk membuat spinner dari PVC foam, lebih dulu memotong PVC foam dan membuat poligon atau segi sebagai bentuk dasar spinner. Kemudian membuat lubang di pusat sebagai tempat ball biring. Selanjutnya kelereng dimasukkan pada masing-masing ujung segi. Menurut Medellin Kurnamawati, mahasiswa STTS, tak mudah membuat spinner dari PVC foam. Karena harus akurat menghitung matematika geometri. Jika tidak pas, maka kelereng dan ball biring tidak akan bisa masuk lubang. Terus di catak tiga kali, terus di ambil bagi sesuai mau berapa, apa, berapa bubannya. Sama lubang yang terdengar buat yang putar. Terus di lem, terus di bias. Oh, di antlas supaya rapi selalu campainya. Kenapa mau memilih bahan PVC, lho? Karena mudah diolah dan kita sudah tidak perlu menghaluskan lagi karena sudah halus. Sudah mulus, kita tinggal motong. Gimana caranya presisi, sudah jadi. Spinner dari PVC foam ini membuktikan bahwa spinner bisa dibuat dari bahan PVC yang harganya jauh lebih murah dibandingkan bahan plastik yang banyak dijual di pasaran. Apalagi selesai harganya bisa mencapai 30 ribu rupiah. Baru Rozi, CTV